Dan Bapak Bisa bagaimana situasi terkini di Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan, tempat Raja Salman menginap, kita bergabung dengan Wahyu Seto Aji langsung dari Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan. Seto, apa yang saat ini tengah berlangsung di Hotel Raffles? Apakah ada kegiatan dari Raja Salman? Bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Asaud dari Saudi Arabia ini telah tiba di Hotel Raffles di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan setelah ia melakukan sejumlah kegiatan kenegaraan pada Kamis ini sekitar pukul setengah 4 sore tadi. Tentunya kedatangan dari Raja Salman ini diiringi oleh puluhan mobil iring-iringan dan juga dikawal oleh petugas keamanan setelah Raja Salman melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta bersama Presiden RI Joko Widodo dan juga bertemu dengan sejumlah tokoh Islam di sana. Dan pada saat Raja Salman tiba di kawasan Hotel Raffles di Mega Kuningan ini Jalan Profesor Dr. Satrio ini sempat ditutup selama lebih kurang 10 menit dari arah Kasablanca menuju kawasan karet Jakarta Selatan. Namun setelah itu, setelah Raja Salman tiba di Hotel Raffles ini tepatnya arah lalu lintas ini kembali dibuka sehingga kendaraan umum dapat kembali lewat di jalan ini. Sebagaimana diketahui Aryo dan juga Anissa, pada hari ini memang Raja Salman telah melakukan sejumlah kegiatan baik itu mulai kegiatannya di gedung DPR RI untuk menyampingkan pidato di hadapan anggota Dewan setelah itu melakukan kunjungan di Masjid Istiqlal di sana Raja Salman melakukan sholat dua rakaat, yakni tahi iatul masjid lalu Raja Salman juga berkunjung ke Istana Merdeka dengan didampingi oleh Presiden Eri Joko Widodo dan saat ini memang Raja Salman sudah berada di dalam Hotel Raffles ini. Untuk pengamanan saat ini masih terpantau bahwa aparat keamanan masih melakukan tugasnya untuk mengamankan dan mengamankan di lokasi Hotel Raffles. Ini sebagaimana kita ketahui pihak kepolisian dan juga TNI telah memberlakukan pengamanan di empat ring. Yang ini ring pertama ini akan ada pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres yang ada di dalam Hotel Raffles untuk melakukan pengamanan. Sedangkan di ring dua ini terdiri dari jumlah aparat TNI yang juga berjaga dari pintu masuk Hotel Raffles di gerbang masuk Hotel Raffles, sedangkan untuk ring tiga sendiri ini akan dijaga oleh pihak kepolisian yakni di depan jalan Profesor Dr. Satro ini. Berkaitan dengan pengamanan ini tentunya ada 170-an aparat kepolisian yang diterjunkan sedangkan untuk TNI sendiri ini ada satu-satuan keamanan atau SSK yang terjunkan oleh pihak TNI untuk membantu pengamanan di kawasan Hotel Raffles. Sementara itu untuk kegiatan malam nanti ini belum dikonfirmasi apakah kegiatan malam nanti ini terkait dengan kunjungan Raja Salman di Indonesia khususnya di Jakarta ini. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari rekan kami yang saat ini bertugas di Istana Wakil Presiden bahwasannya untuk acara bertemu dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kala ini akan dilakukan pada Jumat tanggal 3 Maret besok. Ini jadwalnya masih tentatif namun diagendakan pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara demikian Aryo dan juga Anissa. Selamat datang, laporan dari Wahyu Seto. Sore ini Raja Salman kembali ke hotel di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan setelah hari ini berkunjung ke DPR, ke Masjid Istiqlal, dan terakhir ke Istana Merdeka bertemu dengan para ulama. Betul. Dan sempat mau nanam pohon ulin bersama di sana. Terima kasih telah menonton!